Assalamualaikum ayo rek inti beruang kerja aku ya nih persiapan lemburku ada bando mika saya pakai 2 gunting yang satunya siksak nanti buat gunting pinggiran bando kain flanel bulu natal biasanya pakai bulu angsa ini pas telat mahkota renda melati pita buat tali belakang bando lem dan yang paling penting yaitu stiker yang disukai anak-anak seperti ini misalnya kalau aku pas bikin banyak saya tidak pakai ukuran meteran pakai ukuran yang mudah aja yaitu lantai nah gini aja ukuran pakai lantai aja lantainya ukuran 40 cm terus dibagi 2 selanjutnya 2 2 lagi 2-2 sampai pas sama bando nya seperti ini ya nih cara aku bungkus bando pakai lem aja tanpa jahit-jahit ini untuk luarnya lemnya sedikit-sedikit aja dan berjarak kemudian tempelkan kain flanel yang sudah dipotong untuk ujungnya kasih lebihan kemudian untuk dalamnya lemnya seperti ini ya untuk ujungnya tidak dikasih lem soalnya nanti bakal dikasih tali pita ini terus dilem sisinya sambil ditekan-tekan supaya lemnya merekat dengan baik kalau sudah selesai ditekan lagi supaya benar-benar kuat gunting gunting siksik beraksi gunting-gunting gunting sampai pinggirannya rapi tuh lihat ya rek tadi kan tidak dilem ujungnya ini bisa dipasang pita untuk tali satunya juga nah kayak gini ya sekarang kita tempel stikernya pada Mika hati-hati ya lalu pinggirnya kasih hiasan rendah rendahnya untuk model rendahnya terserah ya nah tinggal merangkai ya rek ukur pas tengah-tengah bando kasih lem Mika nya kita ukur juga pas tengah-tengah seperti ini lalu kita tekan kita arahkan ke samping dan tekan ke samping satunya dan tekan ini ditekan agak lama setelah itu kasih lem lagi atasnya buat masang mahkota ini juga diukur pas tengah kita tekan-tekan nah kalau sudah terpasang kita kasih bulunya kita lem juga seperti ini nah sudah terpasang dan gunting selesai nanti nanti kan selalu optimis ya rek bye bye terus semangat ya rek selesai 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 Terima kasih.